Poligami Nah, jadi kalau ada yang mengharamkan poligami, siapa yang mengharamkannya itu punya kapasitas atau tidak untuk mengharamkan hukum poligami Karena bicara hukum Islam harus orang yang berkompeten untuk mengeluarkannya, seperti yang dikeluarkan Fatwa MUI, itu lembaga yang kompeten untuk mengeluarkan hukum-hukum Islam Nah, kalau ada partai, kemudian mengatakan poligami itu hanya dilihat dari sisi sosialnya, tidak terkait ke agama, itu keliru juga, karena poligami itu bagian dari ajaran Islam Kalau ditanya soal poligami, tentu ada yang menjawab setuju, ada yang menjawab tidak setuju Ada yang berhasil dengan poligami, ada yang tidak berhasil dengan poligaminya, tapi tentu yang salah bukan syariatnya Karena syariat itu berasal daripada Allah SWT, pasti yang terbaik untuk manusia Maka menolak poligami berarti menolak syariat, mempermasalahkan poligami berarti mempermasalahkan syariat Kalau kita ingin pakai baju batik, bukan berarti yang lain harus pakai baju batik dong Tapi kalau misalnya kita tidak ingin memakai baju kaos warna pink misalnya, bukan berarti yang lain tidak boleh pakai Selera itu masing-masing, poligami tidak wajib di dalam Islam adalah pilihan dan bagian daripada agama Dan kalau Anda menentang poligami, lalu Anda menentang perda syariah, Anda menentang segala satu yang berbau syariah Yang saya khawatirkan jangan-jangan yang Anda tentang sebenarnya adalah Islam Terima kasih telah menonton!